Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri disini Dan hari ini aku ditemani sama Raya Jampan Ya ya ya, apa kabar kalian semuanya? Para Subraker aku dimanapun kalian berada Aku harap kalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja Sehat banget, Fiat Gue kayak baca puisi ya Ini bertanda, itu gue ngeri kalo damnya dateng Ya kan, makanya gini, kakak, kenapa? Gitu anda, ya kan? Aku doakan semuanya para Subraker aku Dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja Tanpa kekurangan satu apapun Hari ini spesial untuk Subraker aku yang ada di Malaysia Ya, kalau ga salah nih dari Malaysia Ya 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 Ada Alang Avendi Muhammad Amin Terima kasih banyak, selalu setia ya kan? Setiap video ada komen nampak, ya kan? Selalu bagi komen ya, ya kan? Terima kasih banyak Pokoknya semua, semuanya Ini tidak hanya untuk Bang Avendi saja Tapi untuk semuanya yang setia Sudah Subraker, setia komen, setia kasih info kepada kita Sebenarnya kenapa kita notice banget sama Abang ini Karena Abang ini kasih link sama kita Selain dia Subraker kita juga Dia kasih link buat kita Ini lagu ini nih Nah kali ini aku akan mengabulkan Mengabulkan udah kayak om Jin gue Badan gue gede kayak Jin Jin Aladin, biru gue Bisa digebukin Kali ini Kita kabulin lah ya Ya, kabulin gitu lah permintaannya Requestannya Jadi ini adalah lagu yang di cover sama Reza Jadi ini adalah lagu yang terakhir dari Almarhumah Al-Dharisma Nah, judulnya Mungkinkah ini tangisan yang terakhir Oh, judulnya Jadi ini lagu tuh udah direkam Tapi belum keluar klip, belum rilis Oh Seperti itu Keburu Yang ditanggil Allah gitu istilahnya Kalau menurut aku sih lagunya Karena aku dengerin banget ya Karena begitu dulu Al-Dharisma meninggal gitu Ini lagu tuh booming banget dulu Oh Ya mesti jaman kaset Gue beli kasetnya Jangan sedih Aku jujur aku gak tau lagu ini Ya Pahal berapa ya ini? 2000 berapa ya? 2006 mungkin Mungkin kita lagi sibuk-sibuknya kali ya Ya ada artis hit secara ya Mohon maaf Karena saya masih SD Channel sekolahan Enggak, 2006 tuh memang Ya lagi Hits-hitsnya gitu ya kan Internet gak terlalu Ya dulu memang gak kayak sekarang Kita susah untuk mengakses internet Mengakses informasi apapun Jaman dulu ya Jadi kita gak tau nih Kita gak tau lagu-lagu apa Dulu paling yang sering Ada di TPI lah yang kita tahu Dukan dulu Dangdut yang banyak kita tahu jaman dulu Karena kita memang di TPI kan Ya Banyak banget Ya mainnya sama anak Dangdut Tanah Dangdut Tanah Dangdut Jadi taunya lagu-lagu Dangdut aja saat itu Nah ini lagu Aku yakin banget nih Pasti bakalan pas banget Cocok banget dibawain sama Reza Iya sih Memang sih Tipe-tipe Tapi gak nih Tipe suaranya beda ya Beda sih Sama si Reza sama beda Kalau Aldennya lebih ke Melankolis Iya Lebih ke slow banget gitu ya kan Kalau Reza slow Tambah rock belakang Iya Gak pake slow doang Tapi kemarin kan Aku tak biasa enak banget tuh Iya Apakah ini akan enak juga Jika dibawain sama Reza Lagu tangisan terakhir Dari Almarhumah Algarisma Langsung Tapi sebelum itu Jangan langsung-langsung Iya 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 Kalian yang belum subrek Ayo dong Dipencet tombol subreknya Gua tandain nih siapa yang belum subrek nih Kita pantau Masih kita pantau Ada tuh yang dipantau-pantau tuh Jangan komen Pantau-pantau tuh siapa tuh Siapa namanya gue lupa loh Biasanya dia mantau bola Sekarang dia mantau Reza Oh iya Dia mantap sekali Terima kasih Siapa tuh gue pantau nih Langsung aja Yuk tontonin ya Reza nyanyiin Lagu Tangisan Akhir Oh Gambar awalnya keren ya Beda sama biasanya Beda-beda-beda-beda Eh biasanya Reza cuma duduk doang Duduk di sungai sananya Gitu Apakah ini udah bikin klip Rame-ramean Atau sama tim-timnya Gitu maksudnya Bukan Reza Reza pake jimbab Iya Ini Ini Kita udah udah gak salah Reza apa Reza bikin klip Aku gak tau deh toh Mereka nih Kita masih penasaran nih Yes Dima Sangkar 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 Sumpah aku masih penasaran ini Apakah ini ada Reza nya Gitu gambarnya gitu ya kan Soalnya beda banget dari yang biasanya ya kan Iya Dan semula ku tahu Cinta bukan hanya untukku Oke, ternyata visualnya beda memang Berarti bukan resa nih Suaranya suara resa sih Kita udah tau gitu ya kan Kita udah tau suara resa seperti apa Karena memang kita sering dengerin resa Satu bulan ini Jadi tau nih suaranya resa Enak sih Cinta bukan hanya untukku Sumpah ini orang kalau gak tau ya Gak tau ini lagu siapa gitu Karakternya resa banget Cocok gitu Ada Nike-nikenya Terus tipe-tipenya tuh Apalagi ini tahun-tahun Berapa sih nih? 2005 Dan ada kan memang Tipe-tipe lagu-lagunya tuh kayak gitu-gitu kan Ya kalau gak salah 2005 atau 2006 lah kalau gak salah ya Lembutnya enak banget sih Lembutnya enak banget Nah kita selama ini kan emang Beberapa episode yang lalu selalu denger resa tuh yang Oh gitu-gitu gitu ya Kalau seingat aku lagu ini memang gak ada yang teriak-teriak Gak ada yang high note Tapi memang Tapi sadar gak sih beberapa hari kebelakangan gini Kita nge-reaksiin resa tuh selalu yang lembut-lembut Iya ya bener juga ya Kayak sisi lain dari resa Iya bener-bener Lembut enak gitu Oh lagu ini Gila rasanya kena banget Rasanya nyampe banget Ini apa namanya Feel 90-annya Berasa banget gitu Tipe-tipe lagu gini Memang cocok buat resa Dan ini tuh berasa kayak resanya-nya Rasa kehilangan beneran tau rasanya Yes that's it Sampai teriak-teriak enak Lembut-lembut gini Yang slow Yang penuh penghayatan Iya ini harus penuh penghayatan loh Kalau gak ada penghayatan itu orang hambar aja Iya bener Aku ngeras Mungkin aku Melisah nyengkel Aku pikir Kalau nadanya naik lagi nih Iya Bakal lebih Lebih ngepung lagi Dan ini rasanya Menurut 90-an sih Iya bener Feelnya 90-an banget Five 90-an banget Iya Ini memang Nadanya masih gini ya Nada asli ya Karena resanya nadanya Suaranya tinggi banget ya Jadi Kayak nada-nada gini tuh Kayak Aku yang Masih berasa kurang gitu Iya Maksudnya lebih nendang Karena kita tahu resanya hobinya Itu kan Hobinya Kualitas kita tahu Karakternya Kualitas vocal resa Kayak gimana gitu Karena kalau lebih nih bakal Bang gitu Iya biasanya kita kalau Nada yang lebih menaikin Karena dia range vocalnya tinggi Bisa lebih gimana gitu rasa Ini aja udah enak kalau dinaikin Sudah apa-apa Arat Dan aku salutnya resa itu kan nyanyinya selalu live ya Hmm Belum pernah kita denger ya Satu yang rekaman Rekaman bener-bener-bener Dan nadanya itu Dia tuh hampir Hampir 99% itu nadanya selalu tepat Iya hebatnya Gak sampai 100% ya Tapi hampir 99% itu nadanya tepat Iya baru sekali Kenapa hati Iya Ini yang kau beri Tinggalkan diriku Bisa yang aku sangat menyayangi Reza Eh Reza lagi Mangein Raika Lu nyanyi lagu ini deh Lu cover yang kita bandingin sama Reza ya Bisa lah gila lu Lu pikir Enak-enak aku gak ke warung Padang Lu banding-bandingin Aku tak merasa Diriku bersalah Apakah nasib Tak berhitung padaku Sakit hati diri Biarlah ku bawa Dan mau sedikit di dendam Di pindamu Kita dengerin kan Lagu ini tuh Istilahnya Ya Gini grafiknya tuh gak naik gitu Kalo kita nyanyi kagak enak Gagak enak juga nih lagu Paling sampai setengah lagu udah ada Udah cukup ah gitu Gak asik-gak asik Kalo rasanya Nyanyinya enak nih Kita enak Dengerinnya aventinnya Ahh Bagged that one Mungkin tadi Interesting Berdiri Sang yang berlogis Kini yang mauthis Tinggalpun diriku Di saat aku Sangat menyayangimu Ini sumpah aku dengernya tuh kayak flashback gitu ya. Iya gapapa flashback kayak gila Resa nih ngerasain banget kayaknya ini lagu. Nah itu dia. Kayaknya dia tuh bener-bener kayak mengalami hal itu gitu kan. Kalo kata aku sih Resa nih Queen of lagu 90an. Iya bener. Kalo lagu 90 tuh kayak pas banget gitu dinyanyi nama Resa. Tapi kayaknya bakal bangkit lagi nih lagu 90an udah mulai nih. Nah bener banget nih bau-bawanya kecium nih dipiralin sama Resa. Aku tak merasa, diripun rasa. Hanya berhasil, tak berlihat padaku. Sakit hati piring, biarlah kubawa, tak ada sedih. Aku tak merasa, diripun rasa. Disaat aku. Disaat aku, kok bisa gitu ya Resa. Enakin ya. Disaat aku, kok bisa gitu ya. Disaat aku, kok bisa gitu ya. Setelah aku sih udah ini habis. Oke. Oke, oke, oke. Yes, keren. Bagus banget aku kanyangkan. Ini kayak sisi lain dari Resa gitu kan, udah beberapa kali episode ini. Seperti yang tadi aku bilang, Resa selalu bawain lagu-lagu yang slow, slow, slow. Slow, slow, calm down gitu ya kan. Ibaratnya kita tahu Resa hobi yang main nada-nada tinggi, tapi kali ini dia membuktikan. Gue bisa kok nyanyi nada rendah yang penuh rasa dan tinggi. Ini pembuktian banget kalo Resa bukan handal di nada-nada tinggi doang. Dan kalian apakah setuju dengan pendapat aku yang aku bilang tadi, Resa itu... Queen of, lagu 90. Yes, yes, yes. 90 itu lagu-lagu dia banget gitu. Bener, makanan resa banget ya. Dan kayak apa ya, memory 90 itu kembali. Bener, bener, bener banget. Memory aku juga mulai inget-inget lagi nih. Kira-kira kalian semuanya udah nonton, udah subrek belum ya? Udah dong pasti. Wow, jangan lupa di subrek ya. Bahaya nih, bahaya. Jadi buat kalian semuanya, jangan lupa tombol subrek ya. Wadiponcet dong. Nah, itu. Itu loncengnya juga jangan lupa di nyalain biar kakak tinggal video terbaru dari kita semua. Yes, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.